Halo semuanya, welcome back to my channel selalu sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa untuk fitur update dari Aditya Esquero channel dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Esquero di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab salah satu request dari penonton Aditya Esquero channel dan tentunya kali ini kita akan bermain lagi dengan media kartu tarot ya jadi hari ini saya akan mencoba untuk membaca kira-kira siapakah pasangan yang ideal untuk seorang Natasha Wiluna ataukah Fero Bramasta ataukah Melvin Tenggara jadi konon katanya saat ini dua nama tersebut adalah yang dikadang-kadang cukup kuat karena mereka berdua saat ini sedang sering-seringnya membuat konten bersama sering-seringnya ada berita kemudian juga desas-desus mengenai kedekatan mereka kita tahu apabila Wiluna dan juga Fero itu pernah pacaran ya mereka sempat berpacaran kemudian sayangnya putus di tengah jalan kemudian saat ini muncul nama Melvin Tenggara ya kemudian dikadang-kadang juga menjadi pasangan yang serasi untuk seorang Natasha Wiluna meskipun tidak ada pelak-pelak yang mencurigakan ya bisa dibilang karena mereka sama-sama tidak mengatakan bahwa sudah resmi jadian itu tidak ada karena baik Wiluna dan juga baik Fero Bramasta juga setelah mereka putus sampai saat ini katanya tidak ada tidak ada acara pacaran lagi dengan orang lain jadi bisa dibilang setelah mereka putus mereka masih jomblo tidak semerta-merta gampang untuk membuka hati mungkin sempat dikosipkan dengan siapa akan tetapi mereka masih tetap setia dengan keadaan mereka saat ini masih nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan sampai akhirnya saat ini muncullah sosok yang bernama Melvin Tenggara yang konon katanya dia juga ada rasa-rasa yang cukup bikin baper ya para penonton khususnya fans dari Natasha Wiluna karena ada yang mengatakan kalau misalkan mereka jadian itu sudah pas banget sudah cocok sudah terlihat serasi akan tetapi masih ada ya yang teman-teman fans dari Fero Bramasta dan juga Natasha Wiluna supaya mereka itu balikannya mereka itu kembali lagi seperti dulu karena mereka masih terlihat sangat serasi masih terlihat kumpak ya candaan-candaan kemudian juga cara mereka berbicara cara mereka berhubungan itu masih terlihat seperti dulu masih terlihat mesra dan kemudian bisa membuat suasana dan juga hati para penonton khususnya fans dari mereka itu sampai terbawa ya karena terlihat mereka itu sudah sangat dekat ya sayang sekali kalau misalkan dulu itu putus di tengah jalan mungkin keinginan para fans agar mereka itu bisa bersama lagi karena di video yang lalu sempat saya membahas tentang mereka namun tidak sedikit juga teman-teman yang berharap supaya Melvin itu bersama Wiluna tapi dari fans Natasha Wiluna dan juga Fero Bramasta juga masih banyak yang berharap supaya mereka bersama dan ingat ya di video ini saya tidak memihak siapapun ya benar-benar saya ingin berusaha netral berusaha supaya memberikan pandangan kira-kira cocok dengan siapa kira-kira pas dengan siapa ataukah Natasha Wiluna dengan Fero ataukah Wiluna dengan Marvin Tenggara kita langsung saja siapkan 1 deck kartu tarot ini dan jangan lupa buat kalian ya yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu jangan lupa juga untuk menunjukkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adik Deskura channel jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kalian untuk selalu upload dan memberikan tontonan adik lainnya dan apabila sudah di like, sudah di subscribe, sudah di bunyikan loncengnya langsung saja kita akan mengajak kartu tarot terlebih dahulu sebalik mengajak seperti biasa buat kalian yang ingin request juga artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramalai saya bisa langsung hubungi saya di kolom komentar juga bisa di sosial media saya juga bisa tulis artis atau publik figur idola kalian dan apa yang ingin dibaca buat kalian yang ingin konsultasi jadi langsung saja hubungi Instagram saya di adik.sarskoro jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku ya ini sudah pagi ya kebiasaan akhir-akhir ini saya sering edit sampai pagi kemudian baru bikin video lagi makanya ini sudah ada suara ayam dan kali ini akan saya ambil masing-masing orang tiga lembar kartu dan akan saya langsung ambil kesimpulannya kita akan lihat kemungkinan dari siapa Melvin dulu atau Feral dulu ini Feral dulu ya karena Feral yang sudah pernah pacaran dengan Wilona oke kita akan ambil ya satu tiga lembar kartu kita mulai dari kartu yang pertama pertama jadi terbalik kemudian ini tiga lembar kartunya seperti ini ya satu dua dan tiga di kartu yang pertama ini ada sosok pria yang berada di kelilingi dikelilingi oleh piala atau kaps kemudian di kartu yang kedua ini ada pria yang sedang menimang-limang dua poin emas di kartu yang ketiga ada pria sedang duduk disini disini saya menyimpulkan bahwa untuk kesempatan dari Feral Pramasta cukup tinggi dan disini saya lihat dia juga sudah memiliki kriteria untuk benar-benar memiliki hubungan yang khusus jadi apabila ingin kejenjang yang lebih sedia di Feral ini sudah pas sudah juga memiliki segala atribut itu semua baik luar dalam dia sudah memiliki itu semua akan tetapi disini ada kebingungan yang masih menghantui pikirannya keraguan itu juga masih ada masih banyak keraguan yang ada dalam pikiran seorang Feral Pramasta apabila memang ingin serius dengan Natasha Wilona disini saya juga melihat bahwa seorang Wilona sebenarnya cukup nyaman dengan Feral sudah merasa bahwa Feral ini lebih dari sahabat dan juga lebih dari sekedar mantan meskipun sudah mantan pacar akan tetapi hubungan mereka masih terjaga satu sama lain masih bisa bekerja sama untuk sebuah projek itu sangat penting jadi bisa diambil kesimpulan disini bahwa Feral ini lebih cocok lebih cocok untuk memiliki hubungan yang sangat dekat sangat dekat itu seperti apa disini saya lebih melihat bahwa apabila berpacaran dengan Feral itu lebih cocok lebih pas sebagai contoh waktu mereka pacaran dulu sudah terlihat bagaimana kemesraan mereka bagaimana kebersamaan mereka kita ambil kartu untuk Marvin sudah keluar 3 lembar kartu yang pertama ini saya melihat sosok dari Melvin juga hampir sama dengan karakter seorang Feral Bromasta tetapi Melvin ini lebih tenang pembawaannya dan juga lebih kalem meskipun terlihat kalem tapi sikapnya itu tetap lugas tetap tegas kemudian juga tipe pekerja keras dan di kartu yang kedua ini kartu yang kedua ini sebenarnya maupun sedih masih menganggap Wilona ini ya hanya sebatas rekan kerja masih dalam tahap masih ingin mengenal lebih jauh karakter seorang Wilona dan di kartu yang ketiga disini ada The Hermit jadi bisa dibilang karakter seorang Melvin ini adalah karakter yang bisa membimbing seorang Natasha Wilona jadi karakter yang bisa memberikan arahan yang terbaik jadi kalau misalkan dari segi kedewasaan saya melihat Melvin ini lebih dewasa pemikirannya daripada Veral kita akan gabungkan bukan gabungan sih kita akan perbandingkan ini adalah kartu untuk Veral dan ini adalah kartu untuk Melvin saya akan mencoba menyimpulkan untuk Veral Bramasta dia terlihat memang memiliki segalanya memiliki atribut untuk bisa membahagiakan Wilona dan membuat Wilona senang kemudian nyaman juga terlihat dari cara mereka berbicara cara mereka berkomunikasi mereka nyambung satu sama lain dan juga di sini saya melihat untuk Veral terlihat masih bingung karena ada pengganjal di antara mereka berdua apabila memang ini hubungan lebih serius karena mereka berbeda agama jadi itu adalah suatu pengganjal yang mungkin harus dipikirkan jadi itu semua kembali ke diri mereka masing-masing namun sisi positif dari seorang Veral dan juga Natasha Wilona apabila mereka memiliki hubungan khusus mereka itu akan sangat bahagia nyambung satu sama lain komunikasinya bagus karena mereka itu sudah tahu satu sama lain karakternya seperti apa jadi berarti bilang kalau misalkan pacaran mereka itu lebih pas lebih cocok kalau pacarannya tapi untuk Melvin saya melihat Melvin Tenggara ini lebih kepada sosok yang bisa mengayomi bisa memberikan tuntunan kemudian juga dia itu bisa memberikan pencerahan di kehidupan seorang Natasha Wilona pemikirannya lebih dewasa juga dan juga dia itu meskipun terlihat kalem terlihat ya tidak terlalu seperti Veral ya bisa dibilang mereka berdua kan karakternya berbeda Veral ini karakternya aktif ya kalau misalkan sama Wilona ngobrolnya itu ceplos-ceplosnya itu enak bikin Wilona itu juga senang kalau Melvin itu seperti terlihat agak kaku meskipun di beberapa kesempatan mereka bisa berbicara bisa ngobrol secara nyambung secara nyaman namun masih seorang Veral sudah tahu cara untuk berbicara dan cara untuk berkomunikasi yang fun dengan seorang Wilona akan tetapi tetap Melvin itu memiliki sisi positifnya apabila mereka memiliki hubungan khusus jadian misalkan untuk melaju ke jenjang pernikahan itu akan kemungkinannya lebih besar daripada Natasha Wilona dengan Veral Brahmasta kenapa? karena itu tadi ada faktor agama apabila faktor agama mereka berdua itu sama memiliki keyakinan yang sama itu pasti akan lancar lebih lancar lagi tetapi apabila beda keyakinan itu akan membuat permasalahan yang harus dipecahkan sebelum menuju ke jenjang pernikahan jadi sebenarnya mereka berdua memiliki prosentase yang hampir sama baik dari Veral baik dari Melvin dan semua itu ada plus minusnya plus minusnya sudah saya sebutkan tadi jadi kalau misalkan soal pacarannya soal pacaran Natasha Wilona dengan Veral Brahmasta itu memang sangat cocok akan tetapi untuk kejenjang yang lebih serius lagi apabila kepernikahan antara Veral ataupun Melvin itu Melvin lebih umul daripada Veral jadi itu adalah yang saya baca menurut Arthur Tarot dan juga versi dari Aditya Suero dan mungkin kalian punya jawaban sendiri mungkin kalian punya alasan sendiri idola kalian sendiri antara Wilona Veral atau Wilona Melvin kalian tulis saja di kolom komentar dan mungkin kalian punya alasan tersendiri kenapa kalian memilih si A si B boleh banget kalian tulis juga di kolom komentar kita akan sharing bersama ini bukan sebuah persaingan karena ini adalah bisa dibilang seperti saling mendoakan karena dua nama ini konon katanya cukup dekat dan cukup selasi dengan Wilona jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka baik dari karirnya baik dari asmaranya apabila mereka berjodoh ya segera didekatkan baik dari Fero ataupun dari Melvin kalau misalkan jodoh dengan Wilona semoga didekatkan diantara mereka yang namanya jodoh pasti cuma satu nanti ketemunya jadi pastinya itu adalah jalan terbaik untuk mereka semua dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini adalah segandang Tuhan yang malas manusia hanya bisa berusaha dan berdoa apabila saya ada salah kata selalu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir kata saya Adit Eskoro mohon undur diri kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Swastiastu selamat menikmati selamat menikmati